Bakal calon presiden capres koalisi perubahan Bapak Anies Rashid Beswedan melakukan separi politik ke Jawa Timur Lantas apakah kedatangan Pak Anies ke Jawa Timur sekaligus bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifa Indar Parawansa? Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan kunjungan Pak Anies ke Jawa Timur disambut dengan Maria Ia tak memberikan pernyataan soal peluang Pak Anies bertemu Ibu Kofifa Satu kata luar biasa untuk Jawa Timur ramai sekali kata Ali kepada wartawan pada hari Jumat 17 Maret 2023 Ali tak membocorkan apakah Pak Anies bertemu dengan Ibu Kofifa di Jawa Timur Meski demikian tak jadi soal jika publik ingin Pak Anies bisa berduet dengan Ibu Kofifa Kan partai yang nentuin masyarakat yang memilih Kalau masyarakat memilihkan itu Anies Kofifa untuk dipasangkan kenapa tidak? Mau tahu aja ada pertemuan atau tidak kata Ali Untuk diketahui Pak Anies menunaikan soal Jumat di masjid yang menjadi salah satu ikon Jawa Timur hari Jumat kemarin Kepada jemaah Pak Anies menyebut jika Surabaya adalah kota asal keluarganya Dilansir dari detik jatim Pak Anies dikerhubungi para jemaah yang ingin berfoto bersama usai solat Jumat Selain itu banyak relawan di lokasi yang menerikan yel-yel Pak Anies Presiden 2024 Pak Anies kemudian mendapat pengawalan saat dirinya berjalan dari Masjid Al-Akbar menuju ke Sentra Wisata Kuliner SWK Gayungan Pak Anies menyatakan kota Surabaya adalah kota di mana keluarganya berasal Alhamdulillah saya bersyukur sekali hari ini bisa ke Surabaya Ini adalah hari pertama Surabaya Adalah kota di mana keluarga kami berasal Kakek kami di sini tumbuh besar di kawasan Ampel dan kemudian melalui perjuangan yang beliau jalani berujung tinggal di Yogyakarta Kata Pak Anies di halaman Masjid Al-Akbar Surabaya pada hari Jumat 17 Maret 2023 Pak Anies menegaskan kunjungannya ke Surabaya tidak dalam rangka kampanye atau yang simpat politis Ia mengaku hanya silaturahmi dengan relawan dan teman lama Hari ini bisa bersyukur bisa berjumpa teman lama Aktifis-aktifis di siang ini menaikan solat Jumat di Masjid Al-Akbar Sekaligus silaturahmi dengan pengurus Masjid Al-Akbar Jelasnya Terima kasih telah menonton